Intro Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Pernikahan adalah sebuah momen yang dinantikan bagi artis yang masih lajang dan yang sedang merajut kasih Apalagi bagi selebriti yang sudah mantap dan serius untuk memperestri sang pujaan hati Sudah pasti harapan itu keburu untuk diwujudkan Harapan itu rupanya diwujudkan oleh sederet artis Indonesia ini Pasalnya mereka berhasil memperestri sang pujaan hati tepat di tahun 2020 Biar bukan mahu setidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang melepas masa lajang di tahun 2020 Namun terlebih dahulu sebelum anda menonton berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tidak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menemati tayangan berikutnya Pintan Alitrino dan Ian Sharif Klimmer Pemenang kontes kecantikan putri Indonesia pada tahun 2016 lalu ini merupakan seorang artis yang terpikat dan jatuh kepelukan pria bernama Sharif Klimmer Perempuan asal Padang ini melepas masa lajangnya pada tanggal 2 Februari 2020 lalu Dalam momen sakarannya tersebut mereka mengusung adat Minangkabau Pasangan ini tampak serasi dan intan tampak begitu anggun dan cantik sekali Isana Sarasvati dan Raihan Maditra Setelah 12 tahun lamanya menjalin kasih Pada akhirnya mereka memantapkan diri menjadi sepasang suami istri Dikabarkan jika pasangan beda profesi ini melepas masa lajangnya tepat pada tanggal 2 Februari 2020 lalu Suami dari musisi kenamaan Indonesia ini diketahui berprofesi sebagai seorang dokter Dengan pekerjaan sang suami yang secara langsung bersinggungan dengan pasien virus corona Membuat pelantun lagu tetap dalam jiwa ini sempat merasakan kekhawatiran Namun ia tetap tabah dan selalu mensupport Raihan Maditra sebagai suami tercintanya Ana Riana dan Willy Alfian Salah satu pemeran dalam sinetron tukang ojek pengkolan ini resmi dipersunting oleh sang pujaan hati yang bernama Willy Alfian setelah 5 tahun berpacaran Selebriti kelahiran Bogor ini melepas masa lajangnya pada tanggal 2 Februari 2020 lalu Momen sakarl mereka ternyata tepat pada tanggal cantik Kini pasangan serasi ini tengah berbahagia karena akan segera memiliki seorang anak Atili Fahirus dan Angbin Desi Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku Pada akhirnya calon wakil bupati kerawang ini menikahi sang pujaan hati Pasangan selebriti ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2020 lalu Sebelum menikah ia sempat mendapat tentangan dari ibunda Angbin Pasalnya sang calon mertua tidak setuju jika dinikahi oleh Atili Namun kini setelah sah menjadi sepasang suami istri Keduanya tampak bahagia dan harmonis Bintang FTV bergigi gingsul ini juga bagian dari publik figur yang melepas masa lajang di tahun 2020 Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2020 di Glin Andara Family Club Depok Jawa Barat Setelah menikah tampak dua sejoli ini semakin mesra Terlihat dari kebersamaan mereka yang sering dibagikan di media sosial Saskiya Gotik dan Serojuddin Mahmud Penyanyi dandut yang dipanggil dengan sebutan ening ini merasa bahagia dan lebih berwarna hidupnya setelah sah menjadi istri Serojuddin Mahmud Pasangan yang sedang berbunga-bunga ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2020 lalu di Cikarang, Jawa Barat Pernikahan mereka digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh sanak famili Kini rumah tangga mereka semakin harmonis dan romantis dengan hamilnya pelantun lagu Sisa semalam ini Feby Palwinta dan Rasi Bawasir Mantan kekasih Baim Wong ini memutuskan menikah dengan Rasi Bawasir setelah sebelumnya melakukan ta'aruf Artis yang kini berkurudung tersebut melepas masa lajangnya tepat pada tanggal 18 April 2020 lalu Meski tidak melalui proses pacaran, pasangan ini tampak bahagia dan selalu mesra Bahkan tak jarang kebersamaan mereka membuat nitsen jadi baper Oke, cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke, terima kasih Terima kasih